Selamat pagi semuanya, saya Ten Trianto dari Huawei Cloud Business Department. Di kesempatan kali ini saya bakal sharing mengenai dua topik. Yang pertama adalah RTC, Real-Time Communication. Yang kedua, CDN, Content Delivery Network. Kita lihat dulu yang pertama ya. RTC, sejak dirilis pada Juni tahun ini, Huawei Cloud RTC telah digunakan untuk broadcasting, TV, live streaming, pendidikan, dan konferensi perusahaan. Dengan menggunakan Huawei Cloud CDN yang mempunyai lebih dari 2.500 notes secara global, RTC menyediakan layanan koneksi audio dan video yang aman, adaptif, dan cerdas. RTC sangatlah unik karena memungkinkan hingga seribu user untuk berinteraksi dalam satu jaringan dengan latensi yang sangat rendah. Arsitektur distribusi audio dan video real-time menggantikan mikrofon konvensional yang terhubung jaringan arsitektur CDN. Arsitektur baru memberikan latensi E2E di bawah 200 ms, serta memberikan user experience yang sangat baik. Bahkan ketiga video packet loss 50% dan audio packet loss 80%, semua user yang terhubung dapat beralih dari streaming ke live chat dengan lancar. Arsitektur video audio real-time Huawei menggunakan jaringan sistem dan SDK untuk implementasi koneksi video antar multiple user. Dalam struktur multi jaringan konvensional, live streaming didistribusikan oleh CDN dan live chat antar user terhubung dengan jaringan RTC konvensional. Akibatnya, ketika user beralih dari live streaming ke live chat, ada penundaan beberapa detik untuk CDN. Dalam skenario multi user, user experience adalah ketika user beralih dari live streaming ke live chat. Mereka tidak dapat melakukan streaming langsung dan tidak dapat melakukan obrolan secara kapan saja. Dalam arsitektur audio dan video real-time Huawei, semua user berada di jaringan RTC. Live streaming, live chat, dan interaksi dapat dilakukan kapan saja tanpa penundaan. RTC dapat digunakan dalam industri seperti pendidikan online, entertainment, dan konferensi perusahaan. Topik kedua, CDN. Layar depan Anda akan membawa Anda untuk mengetahui bagaimana pengalaman akselerasi CDN Huawei Cloud. Huawei Cloud memiliki ribuan node di seluruh dunia dan memiliki penjadwalan database IP global secara akurat. Ini akan membantu Anda menyelesaikan masalah seperti transmisi yang lambat, delay, dan macet di jaringan Anda. Kami menjamin bahwa 99,9% CDN akan menanggapi permintaan Anda dan 99% permintaan akan ditarik kembali ke node terdekat dengan user Anda. Selain itu, kami memiliki fungsi iPower. Fungsi ini dapat memastikan early fault warning, quick fault locating, timely reparation, dan efficient O&M. Video ini menunjukkan di mana node kami berada dan menyediakan tiga skenario akselerasi. Image loading, app download, dan video watching. Mari kita lihat videonya. Huawei Cloud CDN operas over 500 edge nodes in concert with more than 80 global carriers. Those nodes are distributed in regions such as North America, South America, Europe, Africa, Middle East, Australia, and Asia Pacific. In the Chinese mainland, we have deployed over 2,000 edge nodes with 31 leading provincial carriers and 43 smaller carriers. So there's over 100 tbps of bandwidth available. Huawei Cloud CDN is easy to use, delivers high performance and precise scheduling, comprehensive telemetry robust protection. CDN provides you with comprehensive acceleration services for diverse needs. Let's take a look at three different scenarios, starting with image loading. Huawei Cloud CDN intelligently assigns user requests to the most suitable nodes and catches HD images on these nodes, easing the bandwidth pressure on origin servers and ensuring faster downloads. Huawei Cloud CDN provides fast, stable file downloads or software updates for applications, gaming clients, gaming clients, and app stores. HTTPS secure acceleration and hotlink protection ensure safe downloads. Huawei Cloud CDN catches popular video content and optimizes scheduling and links to quality serve content to users so that they can enjoy a superior viewing experience. We also provide hotlink protection to protect copyrighted video content from authorized playback. Layar ini akan menunjukkan kepada Anda cara menggunakan Huawei Cloud CDN. Seperti yang Anda ketahui, Cloud CDN kami menyediakan one-stop solusi akselerasi. Solusi yang dapat mempercepat page loading, download, VOD, live streaming, atau mempercepat seluruh situs web Anda. Pengoperasian pada konsol CDN cukup mudah. Anda dapat melihat statistik dan log situs yang digunakan, serta mengkonfigurasi HTTP, ACL, dan hotlink protection di konsol untuk melindungi konten situs web Anda. Dalam video ini, Anda akan melihat cara mengkonfigurasi nama domain dan pengaturan cache di konsol CDN. Setelah semua ini selesai, third party membuka link test tool yang menampilkan data real-time, sehingga Anda dapat melihat metrik sebelum dan sesudah CDN digunakan. Mari kita lihat videonya. Sampai jumpa di video, gaming, government, e-commerce, finance, education, and healthcare. Let's take a look at the demonstration environment. Login to the Management Console using a Huawei Cloud Account. Once you've accessed the console, click Service List and choose CDN. On the CDN console, choose Domains in the Navigation pane. Click Add Domain Name. Enter the Domain Name of the Website in the Domain Name Textbook. Select Websites for Service Type, Chinese Mainland for Service Area, IP Address for Origin Server Address, and enter the Origin IP Address. Add the Domain Names to be Accelerated for File Download, Acceleration, and On Demand. Service following the same procedure as Website Acceleration. The Domain Name is being configured. When the Domain Status changes from Configuring to Enabled, the Domain Name has been added. Choose Preheating and Refresh. Click Cache Preheating. Enter the URL to be preheated, and click Submit. Click the Task Progress tab to view the statuses of cache-preheating tasks. In the Results area, you can view the metrics from before and after CDN is used in different acceleration scenarios. Huawei Cloud CDN website acceleration routes user requests to one of 2,500-plus nodes so that users can access static content nearby. The test results show that page loads are faster and user experience is better with CDN. You can see it from time-to-first frame, time-to-first byte, and connection setup latency. Huawei Cloud CDN provides download acceleration to help with large file downloads and to prevent download failures. Downloads are faster and availability is approved. By comparing the total download duration and download rate, we can see that downloads are faster with CDN. Huawei Cloud CDN VOD exaggeration ensures smoother playback. Playback that does enhance access control, including hotline protection protects your copyrighted video contents from unauthorized playback. The playback latency is lower and availability is higher. You can enjoy a much smoother and more stable viewing experience. baik, terima kasih. Itulah yang bisa saya sharing di kesempatan kali ini. Saya Tentrianto dari Huawei Cloud Business Department. Selanjutnya, ada rekan kerja saya, Galu Purnama, yang akan membawakan mengenai idea hal.